Hai baik udah 15.45 sekarang ya baik selamat sore semuanya pukul 15.45 sekarang Anda sudah mengikuti kuis KB F3 barusan gimana baik-baik aja kan enggak susah-susah amat kan soalnya ya mungkin ada 12 yang susah tapi kita lihat hasilnya nanti ya eh mudah-mudahan kalian masih punya energi untuk mengikuti tutorial satu jam kedepan ini saya targetkan satu jam aja ya tapi sebelumnya saya umumkan ini pertemuan ke-26 tuh tadi ada yang nanya soalnya kehadiran saya sekian persen tuh dari berapa gitu ya yang ini ke-26 jadi yang sudah dihitung dari 25 pertemuan begitu ya 25 pertemuan ya kalau kali empat kan 100 jadi satu persatu kehadiran tuh kali 4 gitu ya jadi kalau 25 kali hadir ya 25 kali 4 100% kan gitu ya kalau persentasenya 86% ya dibagi 4 aja begitu ya berarti 21 setengah 21 setengah loh kok 21 setengah mungkin 88 berarti ya kalau 88 dibagi 4 22 gitu ya begitu kira-kira Oke tapi sekali lagi saya umumkan secara lisan sekarang jangan cemas soal kehadiran kalau masih diatas 80% kan nggak apa-apa jadi nggak jadi rapat gitu ya gitu yang penting anda nanti boleh ikut ujian akhir gitu ya Nah saya akan share screen yang sudah saya siapkan tapi sebentar saya buka lagi Pak maaf mau tanya Pak ya boleh tanya Pak tadi kan waktu KBF saya kan jawabnya pecahan cuman kalau misalnya dihitungkan dia desimalan itu ya sama kayak nilai pecahannya itu Pak itu disalahin itu gimana ya ya urusan nantilah ya nanti gampangnya gitu-gitu kami berkoordinasi akan selalu melihat semua kemungkinan jangan cemas yang kecil-kecil gitu udah sekarang relax ya Anda butuh-butuh ini apa namanya ceria apa mengikuti apa yang sedang berlangsung saat itu jangan anda berada di sini tapi mikirnya yang tadi gitu loh ya oke oke baik terima kasih Pak Hai ada juga yang ada juga yang ada apa mikirnya tuh yang besok terus yang minggu depan gitu ya jadi itu juga repot juga ya enjoy the moment ya oke sudah tampak Oh ini tanggalnya salah tanggal sekarang tanggal 28 28 Oh ini hari penting nih hari apa sumpah pemuda sumpah pemuda selamat hari sumpah pemuda ya kalian adalah para pemuda harapan bangsa saya yang sudah berusia cukup banyak ini sangat berharap generasi muda yang nanti meneruskan estafet dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia pembangunan tuh bukan bangun gedung aja ya tapi juga bangun peradaban gitu ya antara lain dengan memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia nah kita akan membahas ini nih 41 42 43 materi kuliah yang baru kita bahas juga ya hari Jumat dan hari Rabu kemarin oke eh seperti biasa saya sudah tampilkan soalnya dan karena kalian baru mengikuti quiz mungkin relax aja tapi kalau saya tanya coba eh langsung menjawab ya ya Siti Saroh sudah sudah siap tuh unmute tuh sudah ya siap menjawab ya Saroh nanti saya tanya luas daerah di bawah kurva Y9x plus 2 dan di atas sumber X iya Halo mohon maaf tadi Saroh ini ambil headset dulu ya nggak papa nanti kalau saya tanya Saroh jawab gitu oke Pak ya ini nomor satu A nih Saroh bisa nggak Hai satu A itu kalau digambar Y9x plus 2 berarti kira-kira kalau dua disini gitu ya Hai untuk 1-4 berarti pada saat itu ini udah cukup tinggi ya Nah ini ini kan mohon maaf dari duanya kira-kira disini dari satu sampai empat gitu ini nol itu ya berarti yang ditanya apa ini kan eh bentuknya apa nih kalau kalian lihat ini Saroh dibentuknya apa nih Hai lagi Pak persetik persegi tinggi bukan Pak bukan daerahnya masuk oh trapezium kah trapezium 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 tersebut luasnya berapa ini tanpa integral langsung aja pakai rumus trapezium berapa rumus luas trapezium masih ingat Saroh Hai tem alas kali tinggi tingginya yang mana eh yang sejajar pertambahannya sejajar bukan bukan ini berapa deh luas trapeziumnya kasih saya angka nah jawabannya tuh jadi lama deh Saroh dua masa dua ini aja udah empat empat eh apa ini aja udah tiga alasnya ini aja udah tiga masa luasnya dua iya ini aja udah tiga lagi nih udah enam tuh gitu kan Hai rumus luas trapezium deh masa lupa lupa bapak Aduh ya nggak boleh lupa ini ngeliat sambil ngeliat lagi tuh harus inget itu ini berapa yang ini berapa tinggi yang ini yang di sebelah kiri tiga tiga yang sebelah kanan 6 nah udah angka-angkanya udah jelas tuh jadi lebar alasnya tiga tiga nah ada tiga angka tuh jadi berapa luasnya tiga mua setiga ini tadi aja udah tiga ini tambah tiga udah enam tambah lagi tiga udah 9 tuh ini masih masih ada sisanya nih gimana tiga kali tiga tambah enam dibagi dua tingginya dirata-ratakan berapa itu tiga kali empat setengah ya Hai berarti berapa dua belas Hai tambah tiga perdua tiga belas tengah gitu Aduh Saroh nanti ini kalau saya ugah ke YouTube nanti dilihat teman-teman SMA gimana mikirin yang tadi Pak ya Halo ya 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 udah oke gimana yang lainnya masih mikirin yang tadi juga Hai siapa yang nggak lagi Pak oke yang B sekarang 1B Sigma itu Nah itu kan ada rumusnya ya eh ini sama dengan kalau dipakai sifat liniernya dulu ya 2 per n Hai Sigma Hai Sigma I Hai tambah Hai tambah Hai sepert Oh bentar eh saya mendapat notif alobat saya colokin dulu tambah sigma Hai sepert N kali Sigma apa Hai Sigma 1 kan jadi berapa tuh sigma I kalau I dari satu sampai N sama dengan apa eh siapa ya Steven 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 Rul lama deh Steven kayaknya udah pingsan Steven nggak usah ikut aja kamu ya bobo aja teguh sigma itu apa Hai yang 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 ia tahu yang satu Pak kamu denger dong baik-baik sigma itu sama dengan apa nih yang sigma ini dua emm ini kan deret deret hitung deret aritmatika itu loh yang satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah n yang terakhir itu berapa jumlahnya berapa jumlahnya Oh yang n kali n plus 1 pergur iya betul itu aduh ya jadi sama dengan 2 per n kali n kali n kali n plus 1 tak per 2 tambah seper n kali kalau sigma 1 n n n ya gitu ya teguh ya jadi nnya coret 2 nya coret jadi n plus 1 tambah 1 ya jadi n tambah 2 gitu ya oke oke mulai lancar mulai lancar mudah-mudahan yang bagian C misalkan F terdefinisi pada interval AB jika limit sigma itu ada maka F dikatakan ini cuma istilah aja apa istilahnya Pakri integral bukan Pak kata sifat disini bukan kata benda oh oh silahkan kalau tidak ter yang anda sebut tadi yang kamu sebut tadi ter terintegralkan Pak ya oke gitu ya terintegralkan jika F continue pada interval AB dan X di selang AB maka turunan dari ini oh ini belum kita bahas ini belum dibahas ini ini belum dibahas di kuliah ya belum dibahas di lewat dulu ya tapi yang E sudah jika misalkan F continue pada interval AB jika F capital aksen sama dengan F Fx F kecil untuk setiap X maka integral ini sama dengan Arif Laksana Arif Laksana Arif apa ya apa jawabannya untuk yang E ini sudah dibahas di kuliah terakhir teorema dasar kalkulus hai 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 apa F2 C4 Oh ampun deh kamu minus satu kamu ya FB min FA duh emangnya di SMA enggak itu ya Arif ya oke saya anggap saya ampunilah kamu juga masih mikirin quiz tadi barangkali jika F continue pada interval AB maka nilai rata-rata ini belum ini ini belum dibahas mohon maaf ini belum dibahas hari ini ini kan minggu ke minggu ke-10 sebentar kalau G ini kalau dari min A sampai A ini juga belum belum dibahas tapi logika aja kalau F nya fungsi ganjil dari min A sampai A kira-kira apa yang terjadi berapa integralnya 0 pak 0 oke siapa yang jawab barusan Cintami pak oke betul ya jadi yang di bawah ini minus yang di atas plus dan besarnya sama ya jadi saling menghapuskan kalau yang terakhir yang H dengan menggunakan oh ini belum dibahas kok banyak yang belum dibahas sebentar saya akan cek menu menu kuliah kita kan hari Kamis kemarin Rabu saya stop sharing dulu ini ya saya buka silabus silabus apakah kita ketinggalan kuliah rasanya sih saya memperhatikan jadwal mana silabus nah ini file saya banyak banget silabus silabus sudah tampak ya Brian sudah pak oke sekarang minggu ke-10 kan di nah integral kalau Rabu ya baru ini sudah ini sudah ini sudah ini sudah ini belum ini belum memang ini nanti Jumat nah yang barusan ditanyakan kan ini kan yang ditanyakan barusan ini lalu ada ini oh iya iya memang belum dong jadi eh kok nomor satu kok sudah kesana ya oke ya mungkin nomor satu tapi the keseluruhan bapak gitu ya baik saya nggak merasa bersalah karena memang belum ya itu saya kembali share yang powerpoint kalau ada pertanyaan silahkan ya hai 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 jadi itu belum dibahas nah nah kalau ini sudah tapi soal seperti ini nggak 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 bisa saya tanya lalu sekalian jawab begitu aja harus sudah mengerjakan ya ada yang sudah mengerjakan nggak nomor dua ini hai 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 ya kalau eh di sini kita ambil contoh misalnya ini ya kita ambil contoh yang D coba kita bisa nggak coba D itu eh 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 integral X pangat 3 plus 2 DX jadi bayangkan si interval 0 sampai 3 itu dibagi jadi n buah selang bagian berarti masing-masing itu eh kalau dibagi n berarti yang beri pertama 3 per n lalu 6 per n gitu ya oke oke jadi ini akan jadi limit ini yang dulu cintami pernah tanya ya ini akan jadi limit n menuju tater hingga sigma pasti nggak cukup deh di sini sigma eh apa gitu ya saya tulis dulu di sini jadi di sini X i-nya eh lebih enak pakai yang kanan aja ya jadi X i-nya 3 i per n betul i-nya dari 0 1 terus sampai dengan n jadi di sini X 0 sama dengan 0 X n sama dengan kalau dicek ya X n sama dengan 3 betul kan jadi di sini X 0 sama dengan 0 X n sama dengan 3 eh jadi si integral tadi tuh itu kan limit n menuju tater hingga sigma X i pangkat 3 plus 2 ini sebagai F X i-nya ya ini sebagai F X i jadi saya akan tulis dengan warna merah ini sebagai F X i kalau ini sebagai F X oke jelas Brian Brian atau Brian Brian Pak itu kan kalau bahasa Inggris yaudah Pak Brian boleh Pak i-nya dari 1 sampai n lalu delta X i dan delta X i-nya berapa kalau ha 3 per n 3 per n ya jadi 3 3 per n-nya adalah lebar selang-selang bagiannya jadi ini sebagai delta X ya saya tulis seperti itu keterangannya yang merah ini kurungnya kepanjangan jadi saya perkecil supaya enggak gitu nah eh kita lanjutkan ini jadi limit n menuju tater hingga ada 2 suku sih ini jadi 3 eh X i-nya belum kita substitusi kita substitusikan dulu X i-nya apa itu jadi 3 pangkat 3 itu berapa 27 ya 27 i pangkat 3 per n pangkat 3 eh kali ini dalam kurung aja dulu tambah 2 kali 3 per n nah ini kita uraikan jadi berapa tuh 27 kali 3 lagi 81 mungkin koefisiennya kita tarik aja ke depan sigma atau ya udah nanggung ya 81 per n pangkat 4 i pangkat 4 i pangkat 3 tambah 6 per n gitu ya nah pada akhirnya ini jadi 81 per n pangkat 4 kali sigma i pangkat 3 tambah 6 per n Sigma 1 ya 6 per n saya akan tulis walaupun cuman sigma 1 tapi saya tulis E eh saya tulis di sini sigma 1 gitu ya i nya dari 1 sampai n ini yang dijawab teguh tadi sigma 1 tuh berapa teguh n gitu ya jadi ini 80 masih ada limit tuh kayaknya enggak cukup nih 81 per n pangkat 4 sigma i pangkat 3 tuh dikasih tahu rumusnya n kuadrat n plus 1 kuadrat per 4 tambah 6 per n kali 6 per n kali n nah berapa tuh limitnya Hai brian Oh nuker 6 tambah Hai mesutnya 06 yang suku pertama berapa limitnya itu kan bawahnya per n pangkat 4 tak hingga berarti nol lihat dulu pembilangnya Oh ada masih ada itu n kuadrat n plus bentar bahwa situ pembilangnya juga ada n pangkat 4 nah ada n pangkat tiganya ada n kuadratnya tapi n pangkat 3 dibagi n pangkat 4 menyisakan satu per n itu menuju nol yang n kuadrat di bagian pangkat juga menuju nol tapi yang n pangkat 4 di bagian pangkat 4 1 jadi ini 81 kali satu oh 81 per 4 sisanya tambah 6 gitu ya gitu jadi 20 26 per 4 seperti itu ada pertanyaan nanti ini kita hitung bolehlah kita hitung sekarang juga kalau pakai dengan teorema dasar kalkulus ini sama dengan berapa sih apa anti turunannya di sini saya masih melihat nama brian aja ah sebentar Hai Aditya Luki udah lama nih nggak bisa Pak Aditya Luki Hai apaan tip anti turunan dari ekspangat hija Hai seperempat ekspangat empat Iya tuh tuh anti turunan dari dua dua X nggak usah plus C karena kemudian kita hitung batasnya nah ini kan jadinya 81 per 4 per 6 juga kan eh per enam 81 per 4 plus 6 gitu ya sama kan Hai idemkan jadi kalian tentu akan memilih yang memakai teorema dasar kalkulus tapi dengan mengikuti kuliah ini sekarang hei ada ternyata hitung-hitungan integral tuh sebetulnya pada awalnya tuh Hai limit jumlah riman itu gitu ya dan untuk fungsi-fungsi tertentu ya harus dihitung lewat limit jumlah riman barangkali itu ya karena tidak punya anti turunan misalnya kalau tidak ada punya anti turunan teorema dasar kalkulusnya kan belum tidak bisa dipakai juga gitu Halo Bapak ya Halo siapa ini ada videonya enggak ya cinta milah Bapak kayaknya belum live di YouTube apa Bapak semuanya tidak live takutnya nggak kerekam lagi kayak waktu itu saya rekam ada yang mau ngerekam juga ya Oh saya kira lupa live kayak kemarin enggak sempet membuat itu jadi saya akan unggah video editannya aja tapi kalau cintami mau merekam saya jadikan co-host boleh Pak buat jaga-jaga bentar saya cari namanya mana namanya Oke ini Oke udah jadi kok coba bisa merekam nggak bisa Pak recording in progress Oke 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 ya am sekarang nih soal nomor tiga nih soal nomor tiga kurva y9fx berikut terdiri dari tiga garis lurus dan setengah lingkaran seperti pada gambar di bawah ini hitung masing-masing integral berikut kalau ini kita nantinya menghitung integral dengan menggunakan rumus-rumus geometri yang udah kita kenal ya setengah lingkaran tuh ya luasnya berapa tapi kalau di bawah berarti minus gitu ya jadi misalnya kalau kita hitung ini deh kita hitung kita hitung ini nih ya yang C berarti kita dari dua sampai empat Oh dari dua sampai empat berarti seperempat lingkaran ini tambah segitiga itu Hai tambah segitiga itu berarti itu berapa tuh gitu ya Nah Hai dengan sifat integral yang berlaku antara lain nanti integral seperti ini kita bisa pecah ya dari dua sampai tiga di lanjutkan dari tiga sampai empat nah dengan menggunakan grafiknya yang dari dua sampai tiga itu itu seperempat lingkaran jari-jarinya satu berarti eh pi r kuadrat r-nya satu jadi pi tapi kali seperempat jadi seperempati tapi dia di bawah jadi berapa Hai minus seperempat jadi minus pi per empat gitu ya Hai Oke lalu tambah luas segitiga berapa luas segitiga itu setengah kali ala sekali tinggi Hai alasnya satu tingginya satu jadi setengah setengah jadi ini satu mimpi eh satu mimpi dua mimpi per empat gitu ya sama kan penyebutnya ya oke Hai yang lainnya dicoba sendiri ya yang ini bisa lah itu cuma luas persegi panjang segitiga setengah lingkaran gitu ya Nah sekarang ini hitung integral dari min 1-1-2 FX DX untuk fungsi-fungsi berikut dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafik fungsi F lalu menginterpretasikan integral tersebut sebagai luas bertanda apa maksudnya luas bertanda ini luas yang bisa negatif gitu ya jadi kalau di bawah yang negatif kalau di atas ya positif Oke misalnya yang A yang A yang A itu relatif mudah tuh yang AC di atas sumbu X semua jadi luasnya betul-betul luas yang kita kenal 1 sampai dari min 1-2 itu ya jadi ini berapa tuh integralnya jadi dari min 1-0 tambah dari 0-2 yang dari min 1-0 berapa setengah setengah Amelia ya yang dari 0-2 2-2 ya Hai dua kali dua perdua setengah kali dua kali dua gitu ya jadi yang ini sama dengan dua jadi dua setengah Hai yang B masih inget enggak tuh B itu fungsi apa ini fungsi tangga fungsi tangga cuman tangganya mungkin rada aneh 2 tambah itu oke berarti memotongnya di setengah di setengah gitu ya Hai mungkin kita lihat dari min 1 itu sampai dua itu kita bagi Oh enggak di sini kita ngelihatnya kalau ya kalau X di ada di antara 0 dan 2 X per 2 ada di antara 0 dan 1 kan kalau X nya 0 dia 0 kalau X nya 2 2 per 2 1 tapi kalau ada di antara 0 dan 2 berarti dia 0 koma sekian lalu kurung sikunya berapa kurung sikunya itu artinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan gitu ya jadi sama dengan berapa nilai X2 nya 0 tapi ini belum ditambah belum ditambah mohon maaf belum ditambah dua ya belum ditambah dua jadi saya pakai pakai warna merah dulu ya sebelum ditambah dua pakai warna merah kalau di sebelah kiri 0 jadi kalau min 1 aja min setengah itu berarti bilangan bulatnya berapa hai 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 Lalu bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan minus tengah berapa minus 1 minus 1 kan gitu ya seperti ini jadi ini ini seperti itu grafiknya Y sama dengan itu nah lalu ditambah dua kali tambah dua berarti berarti apa rei berarti naik ke atas kan sejauh 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 dua nah berapa luasnya luasnya tuh yang mana sekarang yang ini nih yang saya arsir bahwa ada nih yang nilainya tiga tapi itu nggak ngaruh ke luas luasnya tetap yang saya arsir berapa luasnya tuh kalau gitu ada yang bisa jawab satu tambah enam kotaman 6-4-5 ya Nuh ada suara Jessica tadi ya betul ya Oke yang lainnya coba sendiri ya yang ini coba sendiri ada pertanyaan sejauh ini nomor 123 dan empat tidak oke nomor 5 misalkan F dan G kom fungsi kontinu saya mau langsung menyebut kontinu aja dan diketahui nah ini mau menggunakan sifat-sifat ini ya nggak terlalu nggak terlalu seru ini soal nah ini mah cuman integral jumlah sama jumlah integral gitu ya jadi ini berapa nih eh tapi ada tapi nih yang diketahui kok gitu yang diketahui kok gitu berarti ini tegal dari nol sampai tiga tuh Hai krono sampai satu tambahan terlalu sampai tiga iya jadi ini dihitung dulu ya ini sama dengan dari 0-1 tambah dari 1-3 dan itu min 2 tambah 5-3 eh jadi ini sama dengan 3 nah kalau GX OGX sudah diketahui empat itu integralnya dari 0-3 Oh ya oke lihat ABD ini ini itu ada yang sulit menurut kalian enggak ada Pak aman aman ya aman ya oke nomor 6 misalkan FX sama dengan 2X untuk X diantara 0 dan 1 sama dengan 2 untuk X diantara 1 dan 2 semenan 4 min X untuk X diantara 2 dan 4 lalu cintami masih merekam enggak kok enggak terlihat masih Pak kok enggak ada muncul notif recording Oke ada titik ya lalu ax sama dengan itu Oh ini belum dibahas ini walaupun ini enggak susah-susah amat ini kan eh kita gambar ya saya akan Hai bantu dengan gambar dari 0-1 lalu saya pakai warna lain untuk kurvanya dari 0-1 ya semenan 2X kalau ini satu dua tiga empat nol gitu ini ya semenan 2X oke kira-kira seperti itu jadi nilainya 2 lalu dari 1-2 nilainya 2 gitu lalu ini empat min X Oh udah ketebak ini bakal gitu ya Hai jadi eh ini ya semenan empat min X nih Hai ketika X-40 ketika X-nya 22 oke AX Hai itu dari satu sampai X Hai jadi ini kecek katakanlah sumbu T oke ini jadi empat min T Hai jadi ini FT DT hai 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 dari satu sampai X uh kok dari satu sampai X jadi bayangkan kalau X-nya X-nya sekian AX itu AX itu luas ini ya ini saya bagi dua dulu kalau mungkin bagi tiga sih Hai bagi atau bagi empat X-nya kalau diantara 0 dan 1 diantara 1 dan 2 diantara 2 dan 4 bagi tiga oke kalau X diantara 0 dan 1 tuh apa yang terjadi mundur kan ya nggak ya aja deh ya kalau X-nya di sini ini mundur tapi jadi minus dari luas itu tuh saya pakai warna merah itu minus luasnya sendiri berapa yang saya arsir itu Saroh trapezium ini Saroh alasnya 1 min X gitu alasnya 1 min X tinggi yang pendek itu 2 X tinggi yang panjang itu 2 dibagi 2 lalu dikali min 1 karena mundur oke jadi itu kan X min 1 kali X plus 1 X min 1 kali X plus 1 apa X kuadrat X kuadrat X kuadrat minus 1 minus 1 jadi kalau X-nya 0 minus 1 nilainya betul luas segitiga itu 1 gitu ya jadi tapi karena dari 1 ke 0 mundur jadi minus 1 kalau X-nya semenan 1 persis semenan 1 ya 0 ya memang nggak ada luasnya gitu ya nah sekarang kalau X-nya diantara 1 dan 2 bayangkan X-nya ada di sini sekarang maka ini cuma luas persegi tinggi ini aja ya ya cuma luas persegi tinggi itu aja berapa tuh luasnya alasnya berapa X min 1 tingginya 2 jadi 2 kali X min 1 cek kalau X-nya 1 0 kalau X-nya 2 2 min 1 1 kali 2 2 persis itu persegi tinggi itu kalau X-nya diantara 2 dan 4 nah ini seru kalau X-nya yang ini ini maka yang saya arsir itu yang biru tadi ini semua jadi bentuknya sampai di sini persegi tinggi lalu masih ada tambahannya yang persegi tingginya itu luasnya 2 2 tambah tambahannya trapezium trapezium trapeziumnya berapa tuh tambah sesuatu di sini nah trapezium ya apa itu yang ada di situ X min 2 2 alasnya kali tinggi yang tinggi 2 tambah tinggi yang pendek 4- 4- X per 2 gitu ya sederhanakan masuk itu jadi bisa didapat AX kemudian periksa apakah berlaku ini kita cek kalau X diantara 0 dan 1 turunannya 2X betul nggak betul kalau X-nya diantara 1 dan 2 turunannya 2 betul nggak betul kalau X diantara 2 dan 4 turunannya 4 min X nggak belum bisa dicek karena ini belum disederhanakan tapi kalau kalian sederhanakan saya harus menyatakan bahwa rumusnya betul juga aman setengah aman aman ya kalau masih belum aman ya mungkin perlu mikir sejenak tapi ini terjangkau oke ini yang luas trapezium itu tadi oke saya lanjutkan loh habis tadi ya kenapa habis karena memang banyak materi yang bukan dari sub 4142 berapa tiga jadi saya nggak bisa memenuhi yang tadipun ternyata ada yang belum dibahas juga gitu ya jadi kalau saya kembali tayangkan sebetulnya ini ini ya ampun harus mundur dari sini ya kok gini ya kok gini jelek banget eh mana nih gambarnya suh nah ini ini tadi abcde yang d belum dibahas tapi jawabannya itu nanti fx ya ini ini yang h belum dibahas yang f juga belum dibahas ini kita pakai integralkan ini hanya kita hanya membahas 2d ya yang lainnya sama-sama aja ini sudah ini yang baru ini yang sebelum soal tadi ya ini yang terakhir oke ada pertanyaan nggak ida ayu belum ada belum ada coba saya nyalakan deh sebentar semua saya mau lihat wajah kalian setelah KBF ikut tutorial karat gimana KBF 3 kalau begitu Pak Tiara backgroundnya bagus tuh Tiara ya begitu Pak lukisan atau gambar dari mana ya itu untuk pemilihan ketua angkatan kemarin oh debat ya iya Pak ketua angkatan di FMI Pak iya Pak udah terpilih dari mana sudah Pak bukan dari FMI Pak eh ketua angkatannya se-ITB apa FMI Pak saja se-FMI Pak oh terpilih dari Kak berapa sebenarnya dari dua calon sih Pak cuman yang satu di diskualifikasi oh jadi yang terpilihnya Gibran Hikam bukan dari kelas ini ya bukan 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 oke oke kelihatannya sih masih eh baik-baik saja kalian ya ya ada yang sudah ke Bandung atau ya artinya bukan orang Bandung tapi ke Bandung begitu udah datang di Bandung katanya kata rektor gitu Januari jadi luring gitu ya tapi saya nggak tahu juga semua apa apa sebagian gitu ya nah kondisinya di Bandung sebetulnya tidak sedang membaik lagi gitu ya jadi kur kasus aktifnya tuh bertambah lagi merayap bertambah gitu ya dari 60 80 100 sekarang udah 160 sekian gitu kemarin kemarin hari ini nggak tahu berapa kalau hari ini bertambah lagi bisa jadi mendekati 200 ya itu artinya pertanda nggak nggak jadi lagi deh luringnya gitu ya daring lagi deh kita ya berdua aja ya tapi juga ya sebagai mahasiswa kan sekarang kalian ya harus bisa 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 mengeram teman-teman diri sendiri terutama ya untuk tidak menganggap enteng ya jadi berpergian berkumpul lepas masker berfoto hura-hura lagi seolah-olah nggak ada pandemi pandeminya masih ya covidnya virus covidnya tuh masih dan sebetulnya seperti virus flu juga flu juga dulu kan pandemi ada di sekitar kita nah masalahnya daya tahan tubuh kita ini terhadap virus ini gimana gitu ya kalau terhadap flu kan sudah oke sudah sudah biasa-biasa aja kalau kena flu walaupun ada juga yang masih kerepotan menghadapi flu gitu ya oke oke ya saya akhiri disini daftar hadir sudah bisa kalian isi besok pukul 7 kita lanjutkan dengan 4.4 ya dan 4.5 dibaca-baca dulu mungkin ada video tahun lalu bisa ditonton-tonton aja dulu juga ya oke sampai ketemu besok pagi salam sehat selalu semuanya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Terima kasih.